Sementara itu, pemirsa anggota DPRD Kudus berikan ratusan paket sembako pada warga terdampak banjir di kejamatan Mejoba Kudus. Banjir di 28 desa di 5 kejamatan di Kabupaten Kudus, sebagian sudah surut dan sebagian justru bertambah. Bertambahnya genangan banjir di sejumlah desa disebabkan karena kondisi Bandung-Wilalung yang saat ini meluap dan harus membuka beberapa pintu untuk dialirkan. Kondisi tersebut berimbas pada lumpuhnya aktivitas warga. Kondisi tersebut mengundang empati anggota DPRD Kudus, fraksi PKB, untuk memberikan bantuan. Ratusan sembako yang telah disiapkan secara mandiri diberikan langsung pada warga terdampak dari rumah ke rumah dan dibantu barisan Laskar PKB. Menurut Sutejo, bantuan diberikan langsung dengan terjun ke lokasi banjir guna mengetahui kondisi banjir yang terjadi di desa tersebut. Banjir yang terjadi di desa Kesambi disebabkan beberapa faktor. Antara lain kiriman hujan dari utara yang sangat besar, serta kiriman sampah sungai yang hingga saat ini belum ada kesadaran dari warga di hulu Sungai Biji. Sehingga setiap banjir datang, sampah menyumbat jembatan di desa Kesambi. Setiap tahun selalu terjadi genangan air. Dan bahkan genangan ini masuk dari rumah ke rumah. Bila kami selaku wakil rakyat di desa Kesambi yang mempunyai fungsi, tugas, dan rangka ikut membantu kesulitan masyarakat, maka Alhamdulillah kami setiap tahun ada bencana banjir, Alhamdulillah selalu ikut peduli apa yang menjadi keluarga masyarakat. Karena masyarakat saat tergenang banjir, dia tidak bisa melakukan aktivitas apapun. Sehingga kami selalu sedikit meringankan beban dari warga kami dalam membantu setiap ada bencana banjir. Sebagai anggota Komisi BDPRD Kudus, pihaknya telah berkoordinasi dengan dinas terkait, utamanya dinas lingkungan hidup dan satpel PP Kudus, untuk kembali giatkan sosialisasi perdalarangan pembuangan sampah agar banjir di Kudus sedikit teratasi. Mas Rukin, Simpang 5TV, melaporkan.